Banyaknya di perkebunan, waktu itu kelapa sawit karena baru dimulai, mulai banyak, itu bayangannya. Tetapi setelah, ya ASN gak ada, berapa paling melamar ke kelapa sawit, kok takut waktu itu? Takut kok dapet panggilan, gak berangkat ke Wahau. Wahau itu, kalau banyak saya waktu itu, dari Samarinda, itu harus 300 km ke arah utara, ke arah Berau. Saya waktu itu gak ada bayangan, tapi hari ini, lokasi takut semua harus saya datangin. Sebagai orang marketing, yang memang saat ini saya handle area market itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Kalimantan. Jadi, ya, kalau Mas Pun tahu persis lah, saya itu pemabuk, dalam arti sebenarnya. Dalam arti sebenarnya, jadi itu masuk Pak Widodo, junior saya, di BC, tahu persis, saya masuk BC di, itu awal-awal naik kendaraan itu mabuk. Naik bus mabuk. Luar biasa, sekarang harus tugas ke banyak daerah. Ya, karena dipaksa oleh keadaan, ya akhirnya hari ini bisa survive. Mau tugas kemanapun, ya siap. Diajak ke luar negeri, ya kemana-mana, ya siap. Kalau dulu mungkin, mau naik mobil, datang ke dulu. Karena sekali lagi, saya Wong Deso, saya dari desa, yang waktu itu, ya, belum kenal kendaraan lah, gitu, gitu, kira-kira. Kalau dari pengalaman pekerjaan Bapak nih, kan banyak banget tuh, Pak, dari Bapak selesai kuliah sampai saat ini, nah, apa sih, Pak, tips mencari pekerjaan? Oke, jadi gini, kalau yang tadi di perusahaan saya itu banyak perusahaan. Tapi sebenernya Mas Johan, aku satu grup itu. Jadi, saya kerja di bisnis Indonesia TBK, di perusahaan publik, jadi pastilah secara prosedur, pasti disudah teruji lah. Jadi, apa sih tipnya mencari kerja? Ini yang saya biasa menginterview, mungkin 2-3 tahun yang lalu, tapi sekarang sudah enggak. Sekarang bagian interview, usernya kayak Pak Widodo ini. Satu hal, ya, yang tipnya, ya, IPK pasti harus jatuh standar. Ya, enggak bisa, IPK yang, ya, apa, IPK saja enggak bisa. Karena hampir semua perusahaan standarnya 2,75, bahkan di atas 3. Itu satu dulu tipnya. IPK-nya harus bagus. Jadi, kuliah harus rajin, nilai harus bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus wawasannya luas. Kalau sudah IPK-nya bagus, insya Allah, nanti secara pemahaman akademik sudah bagus. Tetapi orang-orang diinterview inilah jebakan badmannya, gitu loh. Jadi, kadang-kadang beberapa kali kita nemui, IPK-nya tinggi, bahkan mungkin umlaut, jadinya setengah. Kadang itu yang sedasar, kita tanyakan, unsur makro itu apa sih? Unsur mikro itu apa sih? Itu kadang-kadang enggak tahu. Tipnya adalah, tolong pelajaran yang umum-umum, yang mendasar dipertanian, juga difahami. Kadang terlalu fokus mungkin belajar biotek, tapi ilmu-ilmu yang mendasar ini penting. Kadang-kadang ditanya juga, pertanyaan itu apa sih? Itu juga enggak tahu. Jadi, ini kan perlu pengembangan diri. Jadi, kami biasa rekrutmen karyawan, jadi sangat mengerti. Yang ketiga, nilai plus. Punya skill, kemampuan di luar, gitu. Misalnya, komuter pasti. Bahasa Inggris, bagus. Itu sangat menunjang. Bahkan saya ada pengalaman. Saya punya tim di level S1 paling bawah, baru masuk setahun. Namanya Erik Antona. S1-nya undib, S2-nya UGM. Itu undib angkatan kedua. Nah, masuk ke kami. Sebagai tim marketing di Temangku. Suatu saat, kita ajak keliling, bridger dari Thailand, keliling. Kemudian juga bridger dari Indonesia keliling. Mampillah kita ke Magelang, ketemu dengan Erik Antona itu. Di situ ada interview. Akhirnya, dari tim, bridger. Pak, ini kok ada potensi bagus. Pernah. Apa? Perpukaran masjid-masjid Jepang dan sebagainya. Dan ini juga S2. Bisa enggak diambil di depanemen lain? Oh, bisa. Mau diambil apa? Dan riset produksi. Jadi, sangat penting, kita juga punya keahlian di luar yang akademis. Jadi, tadi itu mungkin pertemuan pelajaran bagus. S2 itu menunjang. Itu salah satu tip juga. Walaupun itu bukan sebagai ukuran pasif. Tetapi juga, sekarang ini semuanya digital. Teman-teman, semuanya digital. Jadi, di kami itu sekarang, semua pekerjaan, teman-teman lapangan itu, pakai aplikasi. Jadi, mau berangkat, bekerja, itu petani, selfie, foto, nanti sudah teribu di aplikasi. Itu disiliensi. Itu dari sisi pekerjaan. Kita enggak perlu absennya dulu. Absen pakai fingerprint, atau pakai tanda-tanda, enggak ada. Tapi sekarang, langsung saya buka, bisa buka. Ini, anak ini di mana sih sekarang? Saya punya aplikasi itu hampir 200 orang. Marketing saja, 200 orang. Saya, semuanya ada di aplikasi. Jadi, saya mau ngecek, hari ini mau kemana? Tracking itu bisa ada di aplikasi. Jadi, digital saja harus menguasai. Apalagi kalau, teman-teman juga, nanti bisa, apa ya, tidak hanya menguasai, tapi memang, punya kreatif. Ya, kreatif. Karena apa? Dunia kerja sangat, dinamis. Kita juga harus, kreatif saja harus di asah. Salah hatinya dengan apa? Banyak solisasi. Mungkin seperti itu. Ini sebagai regional head ya, Pak. Gimana sih, cara teman-teman yang dari sekarang nih, Pak? Oke, oke, jadi kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan itu sebuah proses panjang, yang tidak bisa jadi, tiba-tiba. Makanya, kalau saya tadi cerita, saya itu sudah, mulai berlatih dari, berorisi dari SMP, aktif di kegiatan manapun, dan itu, harus dilatih. Dan, satu hal, saya tidak pernah menolak, kalau, diminta tolong oleh siapapun, untuk, menghadiri apapun, selama itu positif. Ya, tidak pernah, saya dikasih tugas sahabat, pimpinan misalnya. Saya orang marketing, tapi pimpinan menugaskan, Pak Swar, besok ada tamu, tolong didampingi. Ya, kita tampingi. Besok mau ada meeting dengan rekanan, harus ada, Artinya bahwa, jangan menolak. Karena, dalam pekerjaan ini, kalau kita sudah menolak sesuatu, besok itu di luar job kita, itu akan membatasi diri kita. Karena, satu ilmu yang saya majar dari, dari, presidirektur PC, ini kebetulan lulusan Untar. Jadi, saya punya bos, presidirektur itu, Universitas Arunan Megara Jakarta, akunting, orang akutansi. Itu, satu yang saya pelajari diri. Semua karyawan, harus belajar, menguasai pekerjaan, satu level di atasnya. Semua karyawan harus belajar. Jadi, kalau saya saat ini, sebagai regional head, saya juga harus siap. Saya juga sekarang harus belajar, seperti sebagai seorang presidirektur. Apa sih yang dikerjakan, kemampuan apa sih yang harus dikuasai, itu penting. Jadi, kalau, itu nanti, sebuah karir, kita akan bertemu, antara kesempatan dan kemampuan. Kalau ada kesempatan, tetapi kemampuan tidak ada, ya, lolos. Ada kesempatan jadi, regional head. Tapi kita, pola pikirnya, masih pengetahuan yang masih serta area manager, ya tidak akan saja jadi regional head. Jangan seperti itu. Nah, ini penting, jika, kita harus belajar, membuka diri, kalau orang Jawa, mau entengan lah. Di Jalu itu, itu entengan. Di minta tolong itu, pasti mau membantu selama, dalam koridor-kidor yang kita mampu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Swar atas jawabannya. Mungkin bisa kasih motivasi, atau, motivasi buat teman-teman, agar semangat kuliahnya nih Pak. Oke. Adik-adik, mamba semuanya. Jadi, ini mungkin waktu yang sangat baik. Saya sebetulnya, sudah siapkan presentasi, tapi lebih baik talk show. Apa sih yang harus disiapkan? Saya punya pengalaman yang mungkin, tidak bagus. Saya ternyusnya berat. Dari, apa, dari siswa ke mahasiswa. Kemudian juga ada masalah keluarga, ada masalah biaya, dan sebagainya. Kemudian harus kuliah. Di situ, apa sih yang jadi kendalaan? Saya itu, di awal-awal, karena terlalu dekat dengan teman-teman SMA, dengan teman-teman di kampung, itu, apa ya, pertemanan dengan kelas, itu, sangat membatasi. Jadi, kurang-kurang lah. sehingga, tidak tahu, harus bagaimana, tiba-tiba, spesies satu, IPK-nya jelek. 2,6 atau berapa waktu itu. Spesies dua, IPK-nya jelek lagi. Baru nge, ke teman-teman, tanya, teman, satu angkatan, masku mungkin ingat, Erna, Erna Wati Prambanan, saya tanya, Er, kok, kamu kok nilainya bagus-bagus ya? Perasaan kok, cara belajarnya sama. Juga, secara keseluruhan kok, ya Er, benar-benar beda, tapi kok nilainya jelek. Satu ternyata. Apa? Dia, banyak kenalan ke kelas, dan dia sering minta, soal-soalnya, tip-tipnya, itu penting. Jadi itu, kenalilah ke kelas, ya, diskusi, tanya, soal-soalnya yang dulu diujikan, itu penting. Saya, terus terang, dua semester, itu berat, karena masih sibuk dengan diri sendiri, dengan keluarga, jadi belum bisa berkauh dengan banyak orang. Nah, itu penting. Jadi, silahkan, ini mau membentuk lambat, masih sangat awal buat adik-adik mabah, kenalilah lebih jauh ke kelas. Berbaik-baiklah, minta tolong, ya, bagi, apa, soal-soalnya, buku-bukunya termasuk. Jadi, pinjem buku, karena, kebacaan juga, Mas Walamah itu buku kadang beruntung dirawat. Nah, silahkan, seperti itu. Mungkin itu tip-tip yang paling penting, untuk bekal adik-adik mabah. Baik, terima kasih Pak Aswardiana atas motivasinya. Kita harus mengikuti banyak kegiatan-kegiatan, untuk menunjang, soal skill dan hard skill kita, ya, Pak. Terus, kita juga harus mencari tahu nih, apa sih pekerjaan yang kita meneliti sejak ini, terus, ke depannya mau pekerjaan apa, mau jadi bagaimana, itu ya, Pak. Oke, betul, betul, Iya, Pak. Nah, mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab nih, teman-teman. Lompok C1, di sini saya memiliki pertanyaannya yaitu, struggle apa yang telah Bapak lalui dalam dunia kerja Bapak? Terima kasih. Ya, kebetulan saya termasuk orang yang setia. Banyak, banyak perusahaan, tapi punya satu, masih ada satu grup, bisnis, bisnis, apa sih yang selama ini menjadi kendala dalam bekerja, kemudian apa sih yang mendorong untuk service sampai hari ini. ada masa-masa sulit dalam bekerja, itu dua tahun pertama, sehingga saya waktu itu masih ingat betul, kerja di lapangan, saya kerja dari nol, naik motor, ya, tanpa jam kerja, karena kita di marketing, targetnya kegiatan promosi, yang gitu. Kemudian, seperti di ampekan oleh, hand saya, oleh, section hand saya, oleh supervisor saya, gitu. Jarang ketemu, ketemu mungkin hanya dua minggu sekali, sebelum sekali, karena posisi saya waktu itu dimulai dari Temanggung, kemudian supervisor saya itu rumahnya di Semarang. Jarang sekali ketemu. Udah mau nyerah itu? Dua tahun udah mau nyerah. Tapi akhirnya, ya, coba dikuat-kuatkan, oh kok Alhamdulillah, dua bulan kemudian dia akan menjadi staff. Jadi, kalau itu dulu kontrak dua tahun, ternyata, belum diangkat. Mau nyerah itu? Udah kerja dua tahun, kayak udah dihargai. Mau menyerah? Eh, dua bulan kemudian, dia akan menjadi staff. Nah, itu. Kemudian juga, perjalanan waktu, saya ada, juga, merasa bosan itu 10 tahun. 10 tahun. Itu pernah, apply ke perusahaan lain, sudah interview di Jakarta, sudah dilihat gaji dan sebagainya. Tetapi, ya, Allah melihat ke perusahaan lain. Ternyata, dari kantor Singapura, waktu itu tidak, mengizinkan untuk rekrutmen baru, karena ternyata perusahaan ini, tidak lakukan, dan ditutup. Kemudian dijual, produknya dijual ke perusahaan yang lain. Jadi, mungkin, jauh-jauh belum ya? Kalau belum jelas, mungkin bisa lebih detail yang ditanyakan. Bagaimana, saya ingin bertanya, apa alasan Bapak memilih program study ilmu tanah, dan dari kendala-kendala yang Bapak sebutkan, prinsip apa yang Bapak miliki, bahwa di prodi ini, Bapak yakin bisa sukses? Seperti tadi, bersama kayak Mas Usilo, saya kalau dulu-dulu semua, saya ingin panggilnya Mas Dulu, Mas Usilo. Sama, saya dulu juga, daftarnya, pilihan pelanggan bukan di, ilmu tanah, pilihan pelanggan di geologi. Dan saya, gelombang satu tidak terima, saya maksudnya gelombang dua, gitu loh, gelombang dua. Itu diarahkan memang oleh dosen yang menurut waktu itu, diarahkan, kamu kalau geologi, bayangannya, oh kamu kerjanya di taman, dan sebagainya. Kalau kamu di pertanian, orang bukan pertanian. Kamu kalau pertanian mau seperti apa? Sehingga akhirnya, okelah, di interview, siap, saya mau masuk ke ilmu tanah. Itu, jadi, itu sebenarnya bukan pilihan pertama. Itu pilihan alternatif, sama dengan mungkin teman-teman yang lain, bukan pilihan pertama, karena siapa sih yang melirik pertanian? Kan gitu, saat ini kalau waktu itu gitu loh. Tetapi setelah dijalani di ilmu tanah, apa prinsipnya kalau sampai hari ini, kok tetap cinta ilmu tanah bisa? Ya, itu sangat sesuai dengan pesan saya. Saya suka main, saya suka ke lapangan, saya suka kemana-mana. Kemudian, ya, salah dua adalah, kita tidak boleh, apa, kalah dengan yang lain. Kita harus buktikan, bahwa lulim tanah itu lebih baik. Gitu loh, gitu. Jadi, saya pikir, prinsipnya adalah, ya, kita harus selalu menjadi terbaik, di setiap, apa, lingkungan yang kita ikuti. Artinya terbaik itu bukan berarti yang harus, namu-buan lah. Harus jadi yang nomor satu, bukan. Terbaik adalah kita optimalkan kemampuan kita. Kemampuan kita optimal, nomor tiga ya nomor tiga. Tidak masalah, tapi jangan ke terakhirlah, ini gitu. Ya, ini gitu. Yang dimana pada saat itu, Bapak masih fresh graduate, atau yang bisa dianggap sebagai baru lulus. Dan yang kedua, pertanyaan saya, Bapak memimpin seorang 200 anggota marketing. Benar kan, Pak? Betul. Dan, 200 kepala itu, dalam beberapa kondisi, bisa saja berbeda pendapat. Dan, saya yakin, bahkan mungkin bisa saya yakini 100 persen, bahwa ada masalah, sering terjadi masalah, atau mungkin beberapa masalah, yang mengenai kerjasama, dan bagaimana cara Bapak membuat 200, anggota marketing tersebut, berkolaborasi, dan membentuk yang namanya, kerjasama satu tim. Sekarang dari saya. Bapak bisa dijawab? Ya, yang pertama tadi, apakah, yang dikerjaan waktu? Saya lulus, itu September, 1998, dan sudah di bulan November. Tari kerjaan susah, saya nganggur. Di tahun, eh, 99, bukan berarti nganggur, hanya tidak kerja profesional. Saya, orang tua saya petani, saya balik, ya, rumah saya di sini. Saya nanam jago manis, jago manis, panen dijual, ke sawah. Jadi, back to basic, balik ke sawah, karena orang tua ada sawah, ya, di Maguarjo, kerjaikan sawah, sambil mencari lowongan. Jadi, apa? Nggak boleh diem intinya, meskipun kita itu, belum kerja profesional, belum kerja ke instansi, atau ke apapun, tetap harus kerja. Dalam arti, kerja tidak harus formal. Saya di rumah, ya, biasa. Saya, gendong sprayer, spray, mengenai hama penyakit, nanam jagung sendiri, beli pipit, panen, bawa, cari, tak pula untuk membeli, dan sebagainya. Itu, saya kerjakan. Jadi, intinya adalah, kita tetap harus bergerak, harus tetap produktif. Jangan sampai itu tadi. Kalau, masuk saya sampaikan, semua butuh uang. Kalau dikali, ujung dunia duit. UUD, apapun yang tanya ujung dunia duit. Jika termasuk itu, walaupun saya itu, belum kerja, cari loongan susah, cari kerja susah, tapi tetap, punya, punya uang. Kenapa? Ya itu, ada sawah dikerjakan. Ya minta, memang, saya minta, anulah, satu peta tanah untuk saya kerjakan. Boleh orang itu yang kita kerjakan. Itu, itu yang pertama. Terus, sambil cari kerja, data-data-data, akhirnya baru tahun 99, jadi 98 lulus, 99 berdapat panggilan kerja. Barengan waktu itu, satu kelapa sawit, satu di, waktu itu masih di Tanuwi 19.5, di perusahaan ini sekarang. Tetapi karena waktu itu, ujiannya itu, di Surabaya, interviewnya yang di Tanuwi, saya nggak berangkat. Kenapa? yang satu saya mabuk, naik kendaraan mabuk, jadi takut mau pergi. Takut, nggak berangkatnya, milik ujian interview yang di Kelapa Sawit. Kebetulan waktu di Hotel Santika, berangkat. Tapi, waktu itu, sampai, interview Allah, ke Jakarta. Ke Jakarta, sudah, tinggal oleh, berangkat. Saya tanya, nanti penampasan ke Wahau, takut lagi, pulang lagi. rezekinya, dari Allah, waktu itu pulang, dari interview, apa, tes kedua di Jakarta, Tapa Sawit, dapat panggir lagi, panggir lagi, dari, Tanuwi Suburima. Tapi di Semarang, yang lebih dekatlah, akhirnya berangkat, naik motor. Ya, naik motor. Dan, Mas pun tahulah, motor saya waktu motor tua, kayak gitu ya, tahun 93, eh, tahun, hampir tahun 2009, motornya masih Astra 800, dibawa, dari Jogja ke Semarang, sampai Mbarawa, jam, 4 pagi, bocor. Dapat pagi, padahal jam 8, sampai Semarang. Ya, nunggu sampai pagi, sampai jam 6, ngetok tukang, tampil ban, dapat alhamdulillah sampai. Ternyata, tidak sampai sikit, itu ujiannya, gitu. Dari ujian, interview di Semarang, pulang, mau ke Jogja lagi, itu, baru sampai ke, kopi Eva, kalau yang biasa, Semarang, Jogja, itu, masuknya, ambarawa, itu motor mati, motor mati, motor mati, dorong ke bengkel terdekat, ya kan, di situ, harus ganti koil, tidak ada di situ bengkelnya, harus minta tolong bengkelnya, ke Ambarawa, untuk beli, pasang koil, ya, jalan lagi, motor selesai, sampai pagerang mati lagi, sudah sore, ya, sudah sore, motor ditipan ke terminal mutilan, di terminal mutilan, akhirnya naik bis pulang, ya, tidak ada yang mudah semuanya, harus ada perjuangan, tapi ini, mati saja langsungnya itu, Insya Allah, Tuhan yang menghasilkan memberikan, yang terbaik, kalau kita memang, lulus menjalannya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih, Bapak Aswadio, yang atas jalannya. Terima kasih, pengolah 200 kepala, dari S1, dari S2, ada yang, bahkan ada yang SMA, karena kami mungkin ada, 5 persen, ya Pak Mit, yang lulusan SMA, karena memang, itu sebagai, apa, kontribusi perusahaan, karena ada, sudah kerja lama, kita angkat dari SMA. Apa sih? Intinya satu, harus menerang baik, satu ke satu. Dikali, itu biasa, tidur, satu kamar. Saya, tadi malam, tidur satu kamar dengan Pak Mitodo, disitulah, satu, pemahaman antar pribadi, paling penting. Saya tadi malam, kemarin malam, di Mojokerto, tidur dengan manajer yang di, di sana, di Jatimur, tidur balang, satu kamar. Meskipun, kan saya bisa, satu kamar sendiri, tapi salah satu hal adalah, dalam komunitas, butuh saling mengerti, antar pribadi. Jadi, itu, jadi selalunya, dengan, makan bareng, ya, tidur satu kamar, bukan tidur satu kamar, bukan tidur satu kamar, satu kamar, bedanya beda, aman lah, kan gitu. Itu banyak diskusi, gitu loh. Banyak hal, dan diskusinya itu, tidak hanya sekedar pekerjaan loh ya, termasuk, yang pribadi, sehingga itu ada, ikatan lah, kita dengan tim, gitu. Cuma kan, biasa, kita berkeluang kota, itu, menginap, secara untuk, berdua, tidak sendiri, supaya, apa, pengertian antar, individu. Seperti itu. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Bapak, sebagai lulusan pertanian, terkhususnya jurusan ilmu tanah, bagaimana cara Bapak, beradaptasi dengan pekerjaan, sebagai seorang marketing? Dan, apakah ada beberapa kesulitan, dalam berkarir di bidang marketing, apalagi, dilihat dari background pendidikannya, tidak sejalan, bisa dikatakan, tidak sejalan begitu Pak. Jelaskan dulu, bisi itu apa sih? Seperti itu tidak beda. Bisi, itu adalah perusahaan agribis dan agrokemikal, jadi masih dunia pertanian. Produksinya apa? Kita punya benih jagung, benih padi, kemudian kita juga, punya benih-benih sayuran dan buah, semangka, melon, cabai, tomat, kubis, sawi, dan sebagainya. Tapi kita juga, disitu juga jual pupuk juga, jadi ilmu tanahnya ada disitu. Kita ada juga agrokemikal, termasuk pesenja dan pupuk, pasti berguna disitu. Kan gitu. Ilmu, ilmu tanahnya masih kepake. Apalagi kami sekarang ini juga, baru fokus, mau pengembangan perusahaan, setelah kemarin, yang kita, itu tadi, kita sekarang udah, jualannya combine. Combine itu apa? alat panin, padai dan jagung. Kejualan. Gitu. Dan itu, pertanian juga. Hari ini pun tersekatan, kami jualan drone. Jadi kalau teman-teman main drone, kami juga jualan drone. Dari DJI, kami sebagai dealer. Dealer-nya di Indonesia, untuk drone DJI. Dron-nya buat apa? Sekarang ini artinya mekanisasi pertanian. Drone untuk spray, untuk semprot pengendahan sama penyakit, untuk spray herbicida, pake drone. Kapasitas 20 liter ada, 40 liter ada. Itu tergantung nanti kita pilih. Nah, jadi, kalau saya masih banyak nyambungnya dengan ilmu tanah, kemudian, nah itu ya beda, marketing. Kalau secara ilmu, masih nyambung, karena pertanian yang dijualnya benih, ya agro-krimikal, ya sekarang ada tambahan yang tadi, mesin dan drone. Tetapi, inilah, saya waktu lulus itu tadi, hanya banyak dua itu, kemudian masuk ke pebisi, itu bingung waktu itu tanya. Tahu nggak bisi? Saya bilang nggak tahu. Tahu nggak jagung bisi dua? Oh ya, saya tahu. Itulah satu produksinya bisi. Waktu itu itu. Jadi, di marketing itu saya fleksibel. Kebetulan memang kami, kami belum fleksibel, yang kami terima hanya mengutamakan dari lusian pertanian. Karena memang yang dijual buat pertanian. Nah, bagaimana marketingnya? Sebenarnya, di awal kerja itu, kita tidak langsung ke marketing. Fresh graduate masuk di bisi, itu namanya, kalau dikali namanya agro-misi. Agro-misi kira-kira ya, orangnya ahli dalam budaya pertanian. Jadi, kayak petugas pertanian yang di pemerintahan, memberikan penyuluan, membuat diplom, dan gitu. Mengumpulkan petani, temulapang, temutani, panen layak, dan sebagainya. Jadi, sebetulnya, belum mengarah berurau-urau ke, marketing. Masih banyak ke promosi, dan promosinya itu benar-benar ilmu kita dipakai. Kita disuduh petani, ngomong petanian. Jadi, lah, barulah nanti label berikutnya, marketing sekutip, disitulah berbelajar marketing. Belajar tentang, cara membuat program penjualan, tentang diskon, dan sebagainya. Tetapi, ininya adalah cinta dulu. Cenang dulu dengan pertanian, akhirnya mau, itu dipromosi, di marketing, nggak ada masalah. baik-baik saja.